Alright guys, welcome back again di market update untuk Bitcoin. Happy CPI Day. Today atau nanti malam ya, akan ada inflation report atau CPI yang mana kala ini akan sangat mempengaruhi pergerakan daripada Bitcoin. Jadi untuk video kali ini, saya akan ubah format sedikit ya. Kita bakal bahas dari higher time frame terlebih dahulu. Lalu kita nanti baru masuk ke fundamentalnya di tengah teman-teman sekalian biar ada reason yang lebih jelas lagi. Baru kemudian kita ngomongin di lower time frame, ekspektasinya kayak gimana. Nah, starting dari higher time frame terlebih dahulu. Teman-teman, kemarin banget atau beberapa hari lalu kita dapet reaction datang dari trendline ini. Trendline yang terbentuk sudah sejak beberapa bulan ya, yang terakhir teman-teman sekalian. So far kita konsolidasi udah cukup panjang, makan waktu hingga 190 hari. Dan terakhir kali banget, kalau kita ngambil acuan datanya itu adalah pada 2019, kita bisa lihat proses, ya bisa dibilang proses koreksi yang berlangsung pada saat itu ya. Hingga akhirnya kita menemukan titik dia mengalami breakout kembali, itu membutuhkan waktu lebih kurang hampir 200 hari juga. Jadi, pada prosesnya kita ngeliat di sini, lebih kurang sebenarnya mirip-mirip ya, dengan kondisi pada saat itu. Bedanya kali ini kita ngebentuknya polanya itu lebih ke descending broadening wedge. Kalau saat itu lebih ke polling wedge, kalau sekarang lebih ke descending broadening wedge. Descending broadening wedge itu kayak gimana? Jadi ketika dia creating lower high, tapi posisi lower high-nya itu nggak signifikan banget kalau di-compare dengan low point-nya. Jadi kalau low point-nya kita ngeliat dia lebih curam, kalau lower high-nya itu lebih nggak terlalu curam. Nah, ini masih jadi proses konsolidasi. Masih panjang, masih di situ-situ aja, market ya still here, doesn't move yang kayak gimana banget. Dan tadi pagi setelah debat, Kamala Harris, Donald Trump ya, ini ternyata ya di luar ekspektasi. Nggak ada omongan sama sekali tuh tentang digital asset atau crypto atau Bitcoin. Jadi ini yang membuat market sangat wajar harus mengalami koreksi atau kecewa. Padahal close candle-nya hari ini tuh bagus, guys. Kayaknya ini saya ilangin ya. Nih, kamu bisa lihat. Closing candle hari ini tuh bagus loh. 57.635,99 dolar di atas support resistance-nya level 57.000. Jadi sebenernya sampai di titik ini tuh udah oke banget. Cuma begitu setelah debat selesai, kayaknya market kecewa, ya koreksi berlangsung. Nah, apakah koreksi ini wajar? Saya tarik darah dulu sampai sini ya, teman-teman. Kalau kita lihat dari sini aja, ini sebenernya memang terdapat fair value gap. Ya, kamu bisa perhatikan di sini, ketika posisi high point dan low point nggak ketemu, di tengahnya tuh ada gap. Nah, ini harusnya memang ada potensi lah untuk market bisa retrace dulu sebelum dia naik lagi, gitu kan. Jadi, ya mungkin kalau memang kita harus melihat dia mengalami koreksi dulu before CPI malam hari ini, ya ada kemungkinan ini adalah bagian dari retracement-nya, teman-teman sekalian. Ya, atau bagian dari koreksi yang berlangsung setelah penguatan beberapa hari terakhir. Dan akhirnya, teman-teman, untuk kedua kalinya, market sudah mulai positif lagi nih untuk ETF. Kalau kemarin banget kita ngelihat ETF-nya positifnya cuma 28,6 juta dollar, per hari ini kita udah mulai nambah jadi 117 juta dollar. Ya, menariknya adalah pembelinya adalah dari Fidelity yang paling besar, kedua itu terbesar adalah dari Grayscale, guys. Jadi Grayscale, terutama yang mini ETF trust-nya, dimana dia kasih P itu 0,15%, akhirnya udah mulai ada pergerakan ini. 41,1 juta dollar. Ya, so far terbilang cukup oke lah ya, dengan kondisi yang saat ini bisa dibilang relatif meragukan market-nya ya, antara masih bisa naik lagi kah untuk claiming area 60 ribu dollar, atau kita akan terus steady di bawah 60 ribu dollar, sampai nanti memasuki pemakasan suku bunga pada September mendatang. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari segi price action-nya, daily, yang utama adalah fair value gap ini. Diharapkan bisa menjadi area of liquidity yang ngasih reaction kepada market sehingga market bisa di bawah kembali. Ya, katakanlah di level itu ada reaction dari para pembelinya lah, yang kemarin beli secara impulsif, tapi order-nya tidak terpenuhi. Ya, jadi tidak ke-filled order-nya dan ya masih tersedia di situ ya. Itu harapannya teman-teman sekalian. Nah, berikutnya kita bahas sedikit tentang faktor yang bisa mendukung untuk Bitcoin-nya itu katakanlah rebound lagi. Satu faktor itu saja teman-teman, yaitu CPI, yang angkanya, kelihatannya, baru direvisi nih. Ya, ini berubah dari 2,6% jadi 2,5% by the way. Karena kemarin saya ngecek di Now Casting Inflation, kayaknya angkanya nggak segitu. Harusnya angkanya sekitar hampir 2,6%. Tapi kelihatannya sudah berubah ya. Kalau kita lihat tuh, kenapa 2,6% ingat guys, kalau di dalam hukum matematika ya, di 0,5% ke bawah itu pembulatannya teman-teman. Kalau 0,6%, pembulatannya kan ke atas. Nah, kalau ini 2,56%, berarti kan pembulatannya ke atas. Makanya saya ingat, kemarin tuh harusnya angkanya di 2,6% nih, bukan 2,5%. Tapi kemudian dia berubah jadi 2,5%. Nah, sebenarnya dengan perubahan kayak gini, ini bisa jadi sebuah, apa ya, sebuah faktor manipulasi, teman-teman sekalian. Yang dimanipulasinya tuh seperti ini. Misalnya contoh nanti, 2,9%, terus forecast-nya keluarnya 2,5%, ternyata aktualnya keluarnya 2,6%. Nah, kira-kira gimana tuh market? Market mungkin akan berpikir kayak, wah, ini angkanya di atas forecast nih, atau di atas perkiraan. Sehingga, malah bisa menyebabkan market mengalami koreksi. Ya kan? Nah, itu sebenarnya satu hal yang menurut saya, ya bisa dibilang, jadi ambigu gitu kan. Tapi pada dasarnya guys, kalau misalnya kita ngeliat dengan kondisi kayak begini, ya in the end, biar gimana pun, selama dia turun ya, inflation-nya, harusnya, kita berbicara bukan cuma untuk nanti malem, bukan cuma untuk minggu ini, atau minggu depan. Tapi kita ngomongin buat persiapan nih, kuartal 4 gitu kan. Direction-nya tuh, atau arahnya ya, buat kita yang terutama invest, kan kita pengen ngeliatnya mid to short, mid to long term. Berarti kita perlu tahu dong, kira-kira kuartal 4, ekspektasi gimana. Kuartal pertama, ekspektasi gimana. Yang bahaya itu kan, kalau inflation-nya naik, nanti malah jatuhnya stagflasi. Kenapa stagflasi? Karena the Fed udah naikin suku bunga, tapi ekonomi di sini, mengalami perlambatan yang tidak bagaimana banget, sehingga inflasinya tuh tetap bisa tinggi. Nah itu ada bahasannya stagflasi. Nah kalau sekarang, dengan kondisi kayak begini, seandainya dia beneran turun, ya ini sejalan gitu loh. Secara hukum ekonominya tuh sejalan. Dalam arti, Fed melakukan peningkatan suku bunga, membatasi demand, dari demand itu mempengaruhi inflasinya, sehingga tidak cenderung naik, atau malah ada kecenderungan turun. Dimana kondisi ini, biasanya secara masif mempengaruhi keadaan ekonomi dari suatu negara, termasuk seperti ekspansi bisnis, pengangguran-penganggurannya, kemudian retail sales-nya, kemudian daya beli masyarakatnya, dan secara menyeluruh itu sangat mempengaruhi bagi mereka. Nah jadi kalau misalkan sekarang nih, katakanlah dia bener ya, dikeluarkan di 2,5 persen, kemudian sisanya, anggaplah sesuai forecast, itu aja udah oke kok. Apalagi kalau yang lebih baik lagi ya, kalau core CPI-nya ternyata turun gitu. Kenapa demikian? Karena kalau kita cek now casting inflation disini, ini yang luar biasa dari lembaga The Federal Reserve sendiri, dari Cleveland. Nah, kalau kita ngelihat dari datanya teman-teman, ekspektasinya loh, dia udah keluar sampai bulan September, jadi bukan Agustus doang, kalau nanti malam kan itu adalah untuk data bulan Agustus. Jadi di recap dulu, dikeluarinya bulan depan gitu kan. Nah, disini dia udah ada perkiraan tuh, buat bulan depannya teman-teman, dimana core CPI-nya tuh diekspektasi di angka 3,12 persen, dan inflation-nya itu di 2,32 persen. Itu berarti makin deket sama targetnya The Federal Reserve di angka 2 persen. Bayangin, udah sedeket ini. Masa iya mereka masih mau pertahanin suku bunga tetap tinggi, sehingga ekspansi bisnisnya nggak jalan. Nah, itu kan. Justru kalau misalkan deflasi, kemaren ada yang nanya ke saya tuh, itu di Indonesia kok katanya dapat kabar udah mulai deflasi nih dalam beberapa bulan terakhir gitu kan. Itu apakah bagus atau tidak? Justru malah nggak bagus teman-teman. Itu berarti perkembangan bisnis atau ekonomi di Indonesia ini lagi menurun drastis gitu loh. Biar gimana pun, inflation itu merupakan indikator untuk kita melihat perkembangan atau pertumbuhan ekonomi juga. Tapi, jangan sampai hyperinflation. Nah, itu memang tugas beratnya tuh di situ. Gimana caranya ngatur, tidak hyperinflation, tapi tetap ada pertumbuhan ekonomi yang ideal dan baik. Nah, itu teman-teman challenge-nya. Oke, jadi dari sini, kalau kita melihat, ya setidaknya dari forecast-nya mereka sih, kecenderungan angkanya masih bisa turun sampai dengan pertemuan di September. Jadi, kalau misalkan kayak gitu, teman-teman sekalian, ya mudah-mudahan ya, jadi ada pertimbangan untuk market bisa react lebih positif gitu loh. Jadi, mereka bisa ngambil langkah dari sekarang, nggak perlu nunggu sampai Oktober atau November atau December. Amin ya, teman-teman. Kita nggak pernah tahu, tapi ya in the end, ya market didesain seperti itu. Biasanya mereka bergerak berdasarkan sentimennya dulu nih. Begitu datanya sudah keluar, begitu datanya sudah perform, ya market udah cuma tinggal reaction-nya itu datang dari retail doang. Mereka yang follow up, mereka yang bereaksi impulsif atas pergerakan yang luar biasa signifikan. Biasanya kayak gitu. Nah guys, saya tambahin, kalau di daily, ada challenge, yaitu EMA21 disitu. Itu EMA21 yang masih jadi pertahanan ya, bagi bull, jadi bagi bear maksud saya. Resistance-nya itu disitu tuh, dia ketahan. Pas banget di EMA21, closing-nya masih di bawahnya, tapi kemudian disambut nih, dengan selling pressure. Ya tentunya dengan kekecewaan yang perdebatan tadi ya, dari debat capres Amerika Serikat tadi pagi. itu masih menjadi satu faktor pendorong, sehingga adanya pelemahan yang kembali pada Bitcoin-nya. Nah kalau kita ngelihat dari lower time frame-nya, so what's the idea on the lower time frame? Sebenarnya kalau untuk lower time frame, saya pengen bawa teman-teman ke satu indikator sederhana yang sebelumnya saya selalu pakai, sampai sekarang pun masih saya pakai, yaitu exponential moving average, teman-teman. 21, 34, dan 55. Ini artinya untuk short to mid-term periodenya. Dan kalau kita ngelihat, setelah semenjak terakhir kali kita mulai bermain di bawah itu, pada tanggal 27 Agustus, akhirnya kita hari ini sudah mulai bermain di atasnya. Sebetulnya, sejak kemarin tanggal 9 September, jadi kita udah hampir 2 harian kita main di atas EMA21, 34, dan 55. Ya, ini bisa jadi sign yang cukup positif, namun kita masih perlu beberapa evidence. Evidence itu adalah proses dimana seperti kita ngelihat di sini, dia break and retest, and then dia harus holding dulu tuh di atas area itu, baru kemudian dia bisa kembali rebound. Nah, ini biasanya cukup akurat kalau marketnya lagi super trending. Jadi kalau misalnya lagi kenceng kayak begini nih, teman-teman, misalnya contoh ya, per kita ngelihat dia mengalami perubahan yang sama pada tanggal 27 Januari 2024. Kita mulai tuh main di atasnya. Dan semenjak itu, kita bertahan terus di atasnya. Ya, ada sempat retest, tapi kemudian kita tetap mempertahankan trend itu dengan cukup baik. Bahkan pada saat ada flash dump pun, dia ketahannya tepat di level tersebut. Tapi begitu dia mulai bermain di bawahnya, ada break and retest, and then confirming dia di bawahnya, kamu bisa lihat, Bitcoin disitulah memulai fase koreksinya. Dan kalau misalkan exponential moving average, disini teman-teman mau pakai sebagai trading, kelemahannya satu, teman-teman. Dia nggak bisa di market yang sideways. Kalau market sideways, maka teman-teman pakai periode yang saya pernah ceritakan, yaitu 8 dan 21. Nah, itu yang ngebantu teman-teman sekalian, supaya bisa ngelihat dari jangka waktu yang lebih pendek atau lebih cepat. Tapi kalau misalnya kita pengen lihat short to midterm, ya 21, 34, 55. Itu yang saya pakai, karena itu merupakan angka Fibonacci juga. Which means harusnya cukup powerful lah ya, so far, teman-teman. Based on my own experience juga. Di sini kamu bisa lihat, terjadi ya pada Juni sampai kemana tuh. Sampai dari pertengahan Juni tuh, 10 Juni sampai kemudian akhir Juni ya, tekanan jual terus berlanjut. Nah, itu powernya dari exponential moving average. Bayangin, dia bisa memproyeksikan ya, bukan proyeksikan lah ya, memberikan kita sebuah informasi, bahwa dari 10 Juni sampai di akhir Juni, itu berarti udah berapa minggu tuh teman-teman ya. Ya, 2 hampir 3 minggu lah ya, teman-teman lebih kurangnya. Dan dia bisa dibilang, ngasih tau ke kita, kalau selama itu nggak break, kamu nggak akan lihat dia bullish gitu loh. Dan itu bener ya, sampai akhirnya satu titik, iya dia break, tapi kan inget, struktur juga penting. Jadi kita juga perlu cari tau dong, struktur terakhir gimana, bearish atau bullish gitu kan. Kita nggak bisa langsung ambil kesimpulan bahwa, oh ini dia, ketika dia break, artinya kita super duper bullish gitu kan. Nggak bisa kayak gitu juga gitu loh. At some point, kita juga harus memperhatikan yang namanya fondasi dasar dulu, yaitu ini support. Sekarang jadi resistance, ya dia keluar, tapi kemudian untuk dibanting lagi. Nah itu kan adalah proses yang namanya retracement, teman-teman. Ada pun kondisinya seperti ini, bisa kejadian kan ABC, habis itu dia turun lagi gitu kan. Tapi ya, at some point, sometimes itu bisa menjadi indikasi yang baik untuk kita menentukan apakah ini sudah mulai reversal atau belum. karena pada case 14 Juli, mungkin di sini kita bisa lihat, begitu dia reversal, ya at least untuk beberapa periode ke depan, dia cenderung naik. Ya sekitar 15 harian, sampai akhirnya dibanting lagi, dan kemudian dia naik lagi. Nah kenapa bisa kayak gitu, Vin? Dia di atas, di bawah, di atas, di bawah. Ya seperti saya bilang, itu kan artinya apa? Bitcoin secara keseluruhan, dia cuma konsolidasi. Kita belum melihat ada trend yang jelas banget dari Bitcoin, walaupun semuanya syarat sudah terpenuhi dari halving, kemudian dari proses ada potensi untuk melakukan quantitative easing, ya kan? Itu semua sudah terpenuhi. Tapi demikian, teman-teman. Yang namanya market ya, sometimes it takes time untuk develop, ya kan? Nah sekarang kayak gimana nih posisinya? Ya balik lagi, kita melihat dia udah mulai claim, exponential moving average-nya, kemudian kalau secara struktur, at least dia nggak lower low lah, teman-teman. Eh maksud saya, dia nggak lower high lah. Ya kalau kita lihat previously, dia support resistance, at least saat ini, minimal ada high point yang diambil, dengan kondisi yang sangat impulsif, dan kemudian setidaknya dia bertahan tuh di atas level itu untuk beberapa waktu. Ya cukup lama lah teman-teman sekalian. Sebelumnya sih lebih cepat. Jadi kita lihat disini dia creating lower low, disini lower high tuh, langsung dibanting. Kalau disini teman-teman, kita melihat dia ada potensi creating higher high, lalu disini dia mulai konsolidasi. Ya kita belum tahu nih, kira-kira arahnya akan dia respon dengan positif, mengikuti CPI nanti malam, yang ternyata sesuai ekspektasi, atau teman-teman sekalian, CPI itu ternyata hanya merupakan bagian dari proses untuk mengambil likuiditas. Jadi begitu CPI-nya keluar, ternyata digocek teman-teman ya, dan dia banting lagi turun ke bawah. Ya itu juga ada satu possibility itu kita melihat ya. Kenapa? Karena overall, yang harus diperhatikan untuk Bitcoin, ini adalah high point-nya, dan ini adalah low point-nya. Nah, biar gimana pun, ini kita berada di internal structure. Walaupun terlihat positif, tapi biar gimana pun teman-teman, kita tahu nih, bahwa selleris itu masih mengintai dari area-area ini, bisa memberikan tekanan jual kembali. Nah, sehingga harapan saya adalah, Bitcoin bisa bertahan lah, di atas area imbalance ini. Imbalance yang tadi kita lihat pada perspektif time frame daily, yang saya warnain warna oranya. Ya, mungkin biar selara saya ganti jadi warna oranya juga. Nah, kira-kira kayak gini. Gitu. Ya, kalau lihat dari lower time frame-nya sih, kelihatan cukup kurang menguntungkan ya, bagi bull. Kenapa? Karena setelah di sini ada proses liquidity sweep, kita bisa ambil kesimpulan bahwa, oke, this is our low point, kita ambil di sini, sebagai order block-nya nih, teman-teman sekalian. Kayak gini ya, analisisnya. Lalu, kita melihat, dia hampir menciptakan higher high, tapi hanya secara body, tidak mampu melewati booted candle sebelumnya, atau highest point sebelumnya. Yang artinya, di sini kita bisa tambahin, adalah proses inducement nih, teman-teman. Oke? Karena technically, ya, kita sempat berusaha hampir menciptakan higher high, tapi kemudian dia malah pull back dan menciptakan lower low. Oke? Oke, pada case ini, teman-teman sekalian, itu artinya, proses inducement sedang berlangsung. Kita bisa mengatakan, atau bisa menyimpulkan, bahwa bagi lower time frame, Bitcoin itu sementara sifatnya lebih ke bearish. Ya, lebih ke bearish, teman-teman. Katakanlah dia naik terbatas, masih bisa kena rejection, dan meneruskan koreksinya. Atau, jika saya salah, mudah-mudahan, ya ini adalah ABC-nya. Gitu. Ya? Jadi, proses kita ternyata, adalah naik koreksi ABC, habis itu dia baru naik lagi. Mudah-mudahan, ya, jadi dia cukup react, dari area value gap itu aja, atau area imbalance, yang kita lihat terbentuk pada time frame, daily, dan juga hourly-nya. Jadi, memang ini adalah area yang cukup kursial ya, kalau kita melihat sekilas pada pergerakan Bitcoin. So, for now, teman-teman sekalian, ya, sementara itu yang bisa saya tambahkan, ya itu yang bisa saya update, ini kita bahas dari internal structure-nya doang, jadi, mudah-mudahan aja ya, Bitcoin di sini bisa respon, cenderung positif, atas CPI-nya timalem, ya, teman-teman bisa melihat, market sudah mulai bisa recovery lagi, gitu, setelahnya. Setelahnya. Mudah-mudahan, ya, ini ada yang tahu, teman-teman. Oke, jadi, sekian mungkin dari saya untuk update pada siang hari ini, semoga saja informasi yang saya deliver bisa bermanfaat. God bless to you all, and see you guys again later in the next update for all coins-nya, guys. Oke, cheers and bye-bye, guys.